Saya secara pribadi merasa sangat syukur sekali memiliki laki-laki seperti dia. Laki-laki yang tidak pernah komplain dengan apapun. Selama tinggal di Indonesia, saya tidak bisa masak. Jadi dia masak sendiri. Dan dia menerima apa adanya yang dimasak oleh ibu saya. Dan di Indonesia tidak punya pembantu. Cuma punya bibi, sehingga mikurnya punya pomato. Jadi suami saya masak sendiri, bersih-bersih sendiri. Jadi saya sangat beruntung sekali dengan laki-laki seperti ini. Sama sekali tidak pernah komplain. Ya komplainnya waktu diajak pulang mendadak itu saja. Jadi saya itu sangat bahagia sekali. Karena saya memiliki, saya ditakdirkan Tuhan bertemu dengan laki-laki seperti ini. Walaupun perutnya jendut, ataupun belenduk. Saya sangat senang. Dia dulu sangat kurus sekali, Mbak. Jadi sangat ganteng sekali ya. Masih. Nanti saya akan perlihatkan fotonya waktu masih. Perutnya masih seksi itu. Karena saya selalu bilang, enggak apa-apa perut besar. Kalau di Indonesia perut besar itu selalu jadi bos. Jadi saya itu sangat berterima kasih sekali sama Tuhan. Karma baik pernah saya tanam mungkin sama Tuhan. Jadi Tuhan berikan pendamping dalam hidup saya. Yang menerima saya apa adanya dengan sifat saya, sikap saya. Seperti yang selalu dikatakan bahwa saya itu punya masalah. Masalahnya saya itu tidak tahu masalah saya pribadi itu apa. Karena itu dia sangat memahami apa yang terjadi dengan saya. Saya live, waktu saya kerja di agent saya pulang membawa-bawa masalah. Dia hanya bilang, yaudah sabar. Yaudah kalau kamu ingin marah, marah aja sama saya. Jadi saya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang saya itu tidak bermasalah dengan dia. Tapi pelampiasannya sama dia. Karena saya enggak mungkin don marah-marah sama pembantu saya. Majikan-majikan lain kan marahnya sama pembantu. Kalau saya kan enggak mungkin. Mbak saya kan juga orang Indonesia. Kalau saya marah-marah dia, kabur dari dia. Jadi enggak ya, saya enggak pernah marah sama Mbak saya. Kecuali kalau dia hamin. Saya memang paling enggak suka orang hamin. Karena saya sendiri itu marah, kecewa. Tapi saya tetap tersenyum. Karena itu SOP ya. Kewajiban untuk bekerja. Jadi mau tidak mau habis nangis pun saya harus tetap tertawa. Ayo telepon meneh ben gaau. Mbak sini itu jantak-ketak pun kok ya. Mbak sini itu sudah merasakan tanda-tanda saya mau pamitan. Jadi inilah laki-laki yang saya selalu katakan bahwa menerima saya apa adanya, walaupun saya enggak ada apa-apanya. Jadi cantik enggak. Terewet iya, ribet iya. Dan malah sekarang jadi apa ya. Jadi padahal saya itu dulu enggak pernah mau pulang Indonesia, Mbak. Saya itu sangat tidak mau pulang Indonesia. Dan malah kita rencananya pindah pulang Indonesia. Sekarang itu saya sama suami saya itu berencana akan tinggal di Indonesia selamanya. Ini sungguh-sungguh sangat menyenangkan bagi saya pribadi ya. Karena Pak Tony rela melepaskan pekerjaannya hanya ikut saya. Jadi Pak Tony itu rela kehilangan pekerjaannya hanya ikut saya ke Indonesia. Bangga dong saya sebagai orang Indonesia di mana laki-laki Hongkong rela melepaskan pekerjaannya demi ceweknya, demi istrinya. Ya enggak paham sih dia dirasa ini enggak paham, biarkan saja. Jadi saya sangat bersyukur sekali laki-laki Hongkong dengan gaji hampir 60 juta kalau dikeruskan di Indonesia. Hampir 70 juta kalau dikeruskan di Indonesia. Ya hanya ngikutin istrinya saja, enggak ada kerjaan. Karena istrinya tidak pekerja, suaminya juga tidak pekerja. Ya rela melepaskannya, Mbak. Bayangin, gaji 60 sampai 70 juta di Hongkong. Rela ditinggalkan demi ngikutin istrinya. Ini banyak laki-laki takut kehilangan pekerjaan. Dia merelakan pasangannya. Bahkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi ini malah suami saya ini kehilangan pekerjaannya dengan gaji yang sangat tinggi sekali. Benar Miss Yuni Blasteran tuh marah, kesel pelampiasanya ke HP Malan. Oh gimana, dia temannya Blasteran ya. Dirasani slow wave Pak Tony, betul. Jadi dia hanya kayak gini aja, Mbak. Dia tidak pernah merasa bosan tinggal di Indonesia. Dia tidak merasa tertekan tinggal di Indonesia. Jadi sangat menyenangkan sekali ya. Jadi saya di sela-sela waktu itu saya pasti ngobrol sama Bapak. Walaupun tengah malam itu saya selalu banyak sekali yang kita obrolkan. Bahkan malam terbangun karena pingin kencing aja itu masih banyak bahan-bahan yang bisa saya bicarakan dengan suami saya. Jadi dirasani slow. Bapakmu memang kayak gitu aja modelnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir malam ini. Dan Alhamdulillah saya selalu Miss Yuni Tuhan itu merencanakan yang terbaik untuk kita. Iya. Sekali lagi saya selalu bilang, jika kamu punya pasangan dan itu adalah damai sejahtera. Artinya itu adalah jodoh dari Tuhan. Jika kamu memiliki pasangan dan kamu khawatir tentang pasangamu. Kamu punya pasangan tapi kamu merasa takutan. Jika kamu punya pasangan, kamu terlalu tidak percaya sama dia itu, itu bisa dibilang bukan pasangan yang dari Tuhan. Karena pasangan yang dari Tuhan itu akan merasa membuat kamu nyaman. Jika kamu punya pasangan yang selalu diadu domba berserta ibumu, kamu diadu domba dengan mertuamu, yakinlah itu bukan pasangan dari Tuhan. Karena memang pasangan dari Tuhan itu terasa nyaman dan damai sejahtera. Salam buat Pak Tony, Miss, siap, ya udahan. Terima kasih ya Pak Tony menyebar penyayang keluarga yang baik, terima kasih. Miss, aku tak telepon ngobrol ke pelandasmu, ngonusin ya. Jadi terima kasih buat teman-teman, khawatir ada percaya harus. Khawatir pasti ada, tapi memang harus percaya dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jadi untuk malam ini terima kasih sekali teman-teman dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bagian. Terima kasih. Saat saya berpamitan Pak Tony langsung menoleng. Bye-bye. 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 selamat menikmati